Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di vlog yang gak berfaedah jadi apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja di tengah virus pandemi ini jaga kesehatan kalian tetap sehat selalu jadi ini kita ngapain ya ini vlog ketiga vlog ketiga di puasa gak kerasa minggu depan udah lebaran sekarang kita mau ke kota deket-deket sini namanya yang Ansong namanya Ansong kita mau ngabuburit jadi ini baru keluar dari asrama saya dulu asramanya jadi ini pabriknya pabrik ini dua pabrik dan ini asramanya kita tinggal disitu tempat tinggalnya depan pabrik jadi gak pernah telat buat kerjanya kalau kerja pagi terus telat pasti dibangunin bosnya digedor-gedor langsung kui lah kita pergi ngabuburit hari ini ke kota yang deket aja namanya kota Ansong bayangan kalian tentang Korea tuh kayak gimana sih apakah gedung-gedung tinggi atau kayak gimana sih Korea tuh kayak gini loh ada sawahnya juga soalnya ini tinggal di kampung ya saya tinggal di kampung di kampung yang song jadi ada sawahnya jadi kalau yang punya sawah yang ada vinilnya itu bisa dipakai di musim dingin mereka bisa nanem kalau yang sawah-sawah kayak gini gak bisa itu cuma di bulan 5-10 aja kalau gak salah ya kalau gak salah sih yaudah kita mau ke halte bis dulu ngububurit baru cus ke Ansong oke jadi kita sudah sampai di kota Ansong kita keliling-keliling bentar lihat-lihat suasana disini ini namanya juga gak buburit kan yaudah kita keliling-keliling aja ke pasar aja kali ya lihatin suasana pasar ini sekarang kita lagi ada di pasarnya lihat dulu suasana pasarnya itu jual daging daging ayam daging sapi daging babi yang jual buah tapi buah disini mahal-mahal bawang bombay soju jahe apalah segala macem ini namanya inilah pasarnya apel yang mahal apel mahal apel sekitar 50 ribu ada ini mandu ntar kita beli mandu buat buka puasa ada laupauk bancan kalau bahasa korea ada apa ini beras kali ya ada tok ini nih makanan korea yang wow kepong-pong tak udah rasanya kayak gimana tapi jahe 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 sama aja kayak pasar di mana-mana juga jualannya tapi disini bersih banget sumpah bersih banget rapi ada ikan di market juga ada ikan cuman gak seger-seger kayak gini kalau ini kan seger nih kita cuman liat-liat aja gak beli ada oktopus udang keram saya jual baju juga disana kita keliling-keliling aja jangan beli apa-apa ngirit tuasa lebaran ngasih THR buat yang di rumah kita gak beli apa-apa cuman keliling-keliling doang soalnya besok kan lebaran tuh jadi kan harus ngasih THR gitu ke keluarga di rumah jadi harus ngirit-ngirit gak usah boros disini harus nabuh biar cepet pulang cepet kaya kan iya kita gelap sini kita liat kita masuk pasar lagi ini dalam pasarnya tapi ya disini yang mahal tuh sayur sayur itu mahal banget kalau daging mah murah bayangin aja kol yang satu biji gitu kol kayak gini harganya setara sama satu ayam kira-kira kol itu Rp3.000 yang setengahnya doang kalau satu kan Rp6.000 tuh sedangkan ayam cuman Rp6.000 harganya yang satu ekor kan udah beli beli ayam apalagi tempe aduh mahal banget tempe mah disini tempe ginseng ginseng buat kuat lah keliling-keliling pasarnya aja dulu gak tau mau review apa oh iya sebenernya hari ini kita ngaburinnya ke hanggang cuman gara-gara ada kabar corona corona merebak lagi di Seoul kita gak jadi kesana takut kenal kita jangan bikin khawatir keluarga dirumah jadi kita deket-deket aja disini di Seoul lagi bahaya tuh katanya ada yang kena kita gak jadi deh ngaburin ke tempat yang bagus-bagus jadi kalian juga harus waspada disana belum tentu yang tenang-tenang gitu bakalan gak terjadi apa-apa udah aman bakal aman terus jadi disini kemarin udah aman cuman muncul lagi coronanya itu ya kan jadi tegang lagi disini jadi was-was lagi yang semula udah tenang kalem jalan-jalan ya mau ngapain lagi dah gak bisa diprediksi ya ya udahlah jalanin aja yang penting social distancing pake masker kan kalian tau kan kenapa saya gak pake masker ya yaudah kita jadi gitu aja pasarnya pasar biasa aja tempatnya yang bersih kita lanjut jalan lagi new balance kita gak bakalan beli kita cuman bakalan liat-liat doang lagi mau masuk sini nih beli yang disini aduh ya Allah aduh ya Allah ribu bro cuman 48 ribu doang aduh ya Allah bodang terberat ya emang kayak gini nih tak pernah pengen beli sepatu padat sepatu udah banyak rata-rata harganya ya 50 ribuan nih kalau disini sekitar 500 lihat sepatunya yang aduh gak kuat nih lama-lama disini nih kita keluar aja apalagi nih kendalnya ya Allah masya Allah kita ke sebelah lagi ngeliat-liat doang astaga maa mak jangan beli ini mak bagus banget murah lagi terlihat-lihat lagi kita lihat naiknya naiki naiki kalau naiknya agak mahal ya sebentar 80 ribuan nah ini 1 juta rupiah kalau disini 109 haaah pengen beli cuman ya udah bisa lihat-lihat doang cuman bisa lihat-lihat doang gak bisa belinya bisa sih beli bisa cuman kan ya harus ngirit-ngirit lah nabung kalau gak perlu ya jangan dibeli belum perlu-perlu banget kita mau beli yang perlu-perlu aja ganjal perut aja dulu jangan ganjal kaki kita mau kemana tadi ya ke Subway kita nyari Subway aja ya kita belum pernah tuh nyobain yang namanya Subway Subway tuh kayak apa ya kayak McDonald's KFC juga sih cuman dia khusus sandwich kayaknya ntar-ntar aja ya buat buka puasa ntar lagi buka puasa oke Subway jadi kita bakal buka disini saudara-saudara kita bakal buka Berger, berger janganan baya primero dan nab products berger, bergeras atau sampop selamat selamat set bergeras ap bergeras selamat si ap sehingga cowok Mio sehingga nan mulai atau keo besok menu sini ada menunya ternyata gila ada yang 30 cm ya Sipo flatbread ya ya jadi kita bisa pilih ukurannya bisa pilih rotinya disini ada apa ya ada Cisnya juga jadi kita pilih-pilih aja gitu Wow kita baru pertama kali baru pertama kali coba ingin enggak tahu deh gimana rasanya ada bawang ada tomat ada acar ada cabai dan ini ayamnya pakai roti flat dari kita tadi milih-milih aja diulik-ulik sendiri gitu kita coba ya tadi ini enak banget ayamnya berasa tadi rotinya dibakar juga pakai saus apukat master barbeque juga orang-orang ini enak banget di lombok ada nggak ya kayaknya enggak ada deh beda sama yang di McDonald atau apa jadi kita ini kreasi sendiri jadi bisa daruh sayurnya pilih sendiri sendiri lah enak banget sumpah oke jadi kita udah selesai buka puasanya tadi di Subway namanya di Subway Subway tapi nikmatnya luar biasa kalau emak yang masak enggak sabar mau cicipin masakan emak ntar kalau pulang udah kita lanjut lagi nyari nyari apa ya nyari cemilan lah nyari minuman atau apalah namanya oke jadi kita ke big size shoot mega coffee ya Allah keblek-blek pada nih bro sandwich belek nane ineman belek masih bejak pilih nane nih kita lihat aja udah jadi ngiler kayaknya enak nih kita pesen yuk hai 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 biasa pilih nanti kita pesennya di sana ikuh sekembirkan perbayah nanane inek Allah sangka-sangka ganti nak gambar sangka-sangka belanja ni Hojang Hojang Apa ni Aisyah Kopi hot Kita coba Satu kita jumur Terus paketnya Kartu ya Tau dah ni apaan Aduh Susah-susah banget sih Belanja disini Belanja disini Susah ya Berambil Kade Oh ya Kade Jadi tadi ga bisa tuh Pake itu orang kartu Belanja kayak gini Nggak tau pake itu Misalnya ya 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 Allah Malu ya ini Belanjanya Pake gituan Nggak tau ya Orang kampung Belanja di tempat kayak gini Gimana sih ya Malu-maluin Kita biasa minum pop es doang Nggak pernah belanja di tempat yang kayak gini Jadi ya Malum lah ya Orang kartu belanja Orang kampung Orang deso Belanja di tempat kayak gini Nggak tau pake gituan Belanjanya Jadi malu-maluin banget ya Nggak bisa Belanja pake gituan Jadi kita harus Banyak belajar disini Buat belanja Pake gituan Apa sih namanya Mesin otomatis Aduh Parah sih Sumpah Kalau disuruh Pake belanja Pake gituan Tuh yang otomatis Kayak gitu Nggak bisa Nggak tau artinya Apa Orang bahasa korea Mesti kakok Ngomongnya Ngerti jejak Taga Kesini juga Nyogok Tapi nyogok Nggak manusia Nyogoknya Nyogoknya Sama Allah Nyogok Allah Gimana ya Tinggal bercanda itu Jangan diambil hati Terjadi Percanda agama lagi Bercanda doang Jadi ini dia minumannya Minuman Cookie Plate Apa sih namanya Tadi Kita coba Rasanya gimana Ada toppingnya juga Oreo Yang di dalam Kita coba Rasanya Asli malu Belanja di tempat Kayak gitu Sumpah Nggak bisa Goblokan Sudah Kena minum Coba ya Gimana rasanya Sedot Denbut sedot Jadi ini butuh tenaga Dalam Buat Sedot Rastaga Nggak dapet dong Enak Enak sih Enak-enak Ada oreonya Rasa-rasa cookies gitu Beda tipis Rasanya sama Popes Oreo Kalau disangkarnya Ada yang jual Popes Oreo Kayak gitu Tapi ini lebih enak lagi Soalnya ada krimnya juga Enak Terima kasih buat nonton Vlog yang nggak berfaedah Kali ini Jadi Tetap jaga kesehatan kalian Selamat berbuka puasa Selamat menjalankan ibadah puasa Semangat terus Minggu depan udah lebaran Dapet THR Semoga virus ini Cepat berlalu juga Sehat terus buat kalian Sini Ciao Sampai jumpa Di vlog selanjutnya Bye Sampai jumpa